Oke baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini vlog saya untuk UAS ya, untuk UAS Mata kuliah internet of things Dengan dosen saya Pak Iwan, kemudian Projectnya ya, ataupun yang ditugaskan Itu adalah membuat penerapan Untuk internet of things Yang ada di kantor atau Yang udah diterapin atau mungkin yang pernah dilihat Nah saya jadi mengambil Project namanya smart home gitu ya Projectnya smart home, nah kenapa Saya mengambil ini, dikarenakan Project smart home ini, apa Sudah banyak sekali penerapannya Khususnya karena Di project smart home itu Ada banyak Ada banyak produk Yang sudah tersedia Seperti contoh beberapa produk merek Bardi gitu ya, ataupun merek Tuya yang dari luar Dan itu sudah banyak sekali produknya Sehingga sekarang kalau misalkan Ada orang yang mungkin awam Pun, kalau misalkan mereka mau bikin Apa ya, penerapan IOT Di rumah mereka itu sudah Sangat mudah sekali ya Sebagai contoh disini Saya ada smoke detector Produknya sudah cukup banyak Light ya, kalau untuk lampu ini Udah banyak sekali yang jual Termasuk perusahaan Philips juga Dia jual ya, lampu yang bisa dikenalkan Dari Android, dari smartphone itu sudah ada Lalu door, door lock ya Untuk kunci pintu Lalu ini untuk pen Lalu untuk sensornya disini Walaupun mungkin nanti Nggak akan saya demonstrasikan Tapi disini ada sensor yang sudah terhubung Smoke detector dan motion detector Untuk arsitekturnya kurang lebih seperti ini Ini sebuah perangkat IOT-nya Terhubung melalui wireless ya Melalui wireless semua Dan ini di settingan yang sudah saya atur Itu sudah IOT-shapernya sudah masuk ke home gateway ya Berarti ke sini nih Ke home gateway yang ini Udah semuanya saya setting seperti itu Dan untuk jaringannya Ini menggunakan DHCP ya Berarti si komponen ini Dia connect Dapat IP melalui DHCP dari gateway-nya Kemudian juga untuk smartphone-nya Nah untuk smartphone-nya Ini sebetulnya sudah terhubung juga Tapi sebentar saya mau coba Cek dulu bagian config-nya Nah di bagian config-nya disini DHCP juga sama Kemudian untuk wireless-nya ini Saya hubungkan ke home gateway ya Kesini Dan sisanya ya mungkin disini Saya akan gunakan IOT monitor Untuk yang akan saya demokan Yaitu untuk mendalikan lampu dan sebagainya Oke Nah ini masuk ke sini dulu Untuk IOT monitor-nya Nah disini sudah ada beberapa perangkat Yang sudah terhubung gitu ya Di smart home-nya Ataupun yang sudah terhubung ke gateway-nya Dan ini kita bisa lihat Di tampilan smartphone-nya disini Nah ini ada 6 perangkat Ini ada alarm gitu ya Nah kalau di gede ini kelihatan ya Nah seperti ini Nah lalu disini ada Motion detector Ini statusnya juga sudah tampil ya Lalu ada light Ada door Dan juga ada selling pan Nah disini yang mau saya demokan nanti Untuk masing-masing pengenalin aja ya Jadi Sebagai contoh disini ada Light ya Ini ada lampu Ini kondisi mati Ini coba saya nyalakan Nah nyala ya lampunya Terus juga Door lock Ini kondisinya unlock ya Warnanya yang merah tuh ya Ini saya klik I'm up ini kondisinya unlock ya Kondisinya lock Maaf Nah ini sekarang kondisinya unlock Nah kemudian Kalau saya lock lagi Nah sekarang sudah lock Lalu ini pen Kondisinya sekarang dia Sedang off Ya atau sedang low Ini saya terima kasih hike Nah dia nyala tuh Ya ini juga bisa di off-kan ya Di off-kan Atau kita bisa kenalikan Dia jadi low Low ya Atau kalau mau tinggi Gede banget gitu ya Kita tinggal kasih hike Nah bisa seperti itu juga Oke itu untuk Demonstrasi dari Project Internet of Things Yang saya bikin Atau saya Simulasikan Oke sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh